Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan DUS TV disini yang kali ini akan menjelaskan Darsul Muttala Ahli Senator Robi'ah untuk kelas 4 judulnya Christopher Columbus ini menarik sekali ceritanya tentang sudah tidak asing ya dengan nama Christopher Columbus siapa beliau nanti kita bahas ini dari kitab Al-Qiru'ah Al-Rashidah Al-Jus Asalis Al-Mu'alif Al-Ustad Abdul Fatah Sobri Al-Ustad Ali Umar mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau berdua nah judul ini direquest oleh siapa? kita lihat dulu ya yang merequest adalah KMI Putri 3216 Ustazah mau minta penjelasan untuk judul Muttala Ahli kelas 4 Christopher Columbus sebenarnya yang lain pun masih banyak ya ini ada Ustaz Ali Semprong Ustaz Muhammad Zaki request-an At-Tobial Mutafa'illah An-Milzom Al-Amal juga ke atas ini masih banyak sekali request-an yang belum saya penuhi mohon maaf ya mudah-mudahan ada kesempatan ada waktu bisa menuntaskan semua yang direquest oleh teman-teman dan bisa membantu memudahkan dalam mengajarnya ya oke langsung saja bagi yang punya kitabnya Christopher Columbus ini silahkan dibuka di halaman Sofah Atasi Ahwat Tis'in ya halaman 99 sementara bagi yang punya PDF-nya bisa langsung dibuka juga PDF-nya kalau yang ada kitabnya lebih mudah ya bisa lebih maksudnya bisa langsung dicocokkan produknya gitu ya oke Bismillahirrahmanirrahim Christopher Columbus ya kalau di kitab itu tulisannya siapa beliau nah saya sarankan bagi pengajar mutola'ah ya judul apapun itu termasuk judul ini Christopher Columbus cari referensi lain agar wawasannya lebih luas jadi tidak hanya dari Mufroda dari buku ini saja atau dari Youtube saja dari penjelasan orang saja tidak tapi minimal cari penjelasan dari Wikipedia atau dari judul-judul yang lainnya agar ketika menjelaskan itu bisa lebih luas wawasannya nah seperti ini ya Christopher Columbus itu siapa lahirnya di mana peranan beliau bagaimana itu akan sangat memudahkan dalam memahami pelajaran mutola'ah ya oke langsung saja Bismillah Fimuntasufil Kurnil Khomis Asyarlil Milad ya pada pertengahan abad kelima belas Masehi ya jadi ketika itu ada seorang anak kecil yang namanya Christopher Columbus pinter yunahizu yunahizu bimakna yukoribu memakna yukoribu mendekati alias umurnya mendekati kira-kira hampir al-rabi'ah asyrah hampir 14 tahun min umrihi ya ketika itu umurnya berarti baru 13 tahun mau ke 14 tahun gitu ya masih sangat muda Masyianfi Madinati Madinati apa ini Jinua ya di buku di kitab Jinua nah anak itu sedang berjalan di kota Jinua nah Jinua ini dimana jangan sampai salah ada yang mengartikan Jenewa Jenewa itu jauh dari Jinua ya kalau ini Jinua atau tulisannya Jenova ini di Itali ya jadi Christopher Columbus itu aslinya orang Itali ya nah ketika itu Christopher Columbus berjalan di Madinah Jenova ya kalau mau dilihat bisa ada di sini nah seperti ini Jenoa atau Jenova ya oke lanjut mana tadi ya Vimadinati Jinua biruf khati abihi yuhadis suhu bikulli sururin wansyirahin nah birufqah bimakna bimus sohabah atau ditemani ya ditemani atau didampingi abihi oleh bapaknya yuhadis suhu yang mana bapaknya itu terus bercakap bercerita ya berdua itu sama Christopher Columbus saling bercerita saling bercakap bikulli sururin wansyirahin dengan penuh senang hati lapang dada ya bahagia ya intinya mereka berdua itu wawaj da wawajhatuhuma ini salah ya mohon maaf ini pdfnya ada yang salah wawajhatuhuma tidak ada da nya ya kalau di kitab wawajhatuhuma furdhutathari wajhah wajhah bukan wajhah ya bukan wajhah tapi wajhah wajhah itu maksudnya apa? tujuannya tujuan mereka berdua Christopher dengan ayahnya ini adalah furdhutusagri furdh itu adalah sebuah kota ya saling itu pelabuhan jadi mereka itu menuju ke sebuah kota pelabuhan untuk apa? liashtaghilal walad melahan agar si anak tadi yang baru berusia membuat belas tahun liashtaghila dia agar bisa bekerja melahan sebagai pelaut ya fi ihdas sufun asyiru'iyah di salah satu kapal asyiru'iyah kapal layar sufun asyiru'iyah itu kapal layar al-azimah yang sangat besar ar-rosiyah ar-rosiyah dimana al-waqiyah yang berlayar yang berlabuh fi ha ha nya kembali ke furdh ke kota tadi ya jadi di kota pelabuhan itu ada banyak kapal yang sedang berlabuh nah salah satu si anak tadi diajak ayahnya agar bisa menjadi pelaut di salah satu kapal tadi gitu ya wa kana hadhal walad ala hadasati sinnihi nah si anak ini ala hadasati sinnihi ya di umurnya yang masih hadasah yang masih baru yang masih muda ya dia badannya kuat hatinya cerdas hati itu cerdas wakil itu hati mula'an bil asfari fi aqosul bihar mula'an bi bimakna muhibban alias dia itu senang bil asfar senang safar senang berjalan-jalan fi aqosul bihar aqosi bimakna aba'id alias yang jauh-jauh jadi dia itu suka berpergian suka safar ke laut-laut yang jauh wa maka dat kodamuhu tatou dhohros safina ya dan kada yakidu itu artinya kan hampir ini apa ya bukan istilah tapi ini pengibaratan jadi hampir saja ketika kodamuhu ketika kakinya tatou menginjakkan dhohros safina menginjakkan kakinya ke punggung apa namanya punggung safina punggung kapal alias ketika kakinya itu menginjak ketika si anak tadi menginjakkan kakinya ke dhohros safina ke punggung kapal alias dia menginjakkan kakinya ke kapal tadi hatarok oso torban nah dia itu sampai rokoso torban dia itu sampai rokoso menari torban farohan menari dengan sangat senang maksudnya apa jadi saking senangnya saking bersemangatnya si anak ini karena dia suka apa namanya mula anbil asfar suka safar suka berjalan-jalan ya ke laut-laut yang jauh nah sampai ketika dia hampir menginjakkan kakinya kepada safina kepada kapal hatarokoso torban sampai dia itu seperti menari-nari torban farohan ya dengan senangnya li bulu rihi goyata amalihi kenapa dia sesenang itu karena li bulu rihi karena dia telah mencapai goyata amalihi angan-angannya yang paling tinggi cita-citanya yang paling tinggi wamunahu 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 ini sama ya karena dia itu telah mencapai amal angan-angan muna cita-citanya yang paling tinggi gitu jadi seolah-olah dia tuh kes aku ini udah beneran bisa naik kapal bisa jadi pelaut yang luar biasa aku senang karena aku senang apa namanya karena aku senang mengelilingi lautan aku senang gitu jadi benar-benar dia itu li bulu rihi goyata amalihi wamunahu benar-benar impiannya harapannya cita-citanya angan-angannya itu tercapai goyata itu kan yang paling tinggi ya wasoro nah kemudian dia ini bukan bi amali tapi ya malu ya ini bukan bi tapi ya wasoro ya malu fi mohon maaf wasoro ya mohon maaf wasoro ya malu fi hirfatihi nah suara bimana kana wakana ya malu fi hirfatihi dan dia bekerja fi hirfatihi dalam keahliannya ya yaitu keahliannya tadi apa berlayar ya bisyaghafin syaghaf bimana hubin wasobrin dia bekerja dia melakukan keahliannya dengan senang syaghafin farahin ya wasobrin dan juga dengan sabar hatta maharofil malahah sampai dia akhirnya mahir ahli dalam bidang malahah dalam bidang dalam bidang kelautan dalam apa dalam bidang pelayaran sampai akhirnya dia jadi pelaut yang handal gitu ya watasirus sufun watasirus sufun nah tasirus sufun artinya dia bisa mengemudikan safinah sufun ini jamaat dari safinah ya kapal watasirus sufun kemudian maaf kembali lagi ya tadi mana hatta maharofil malahawat watasiris sufun maaf ya ini yaknya kurang satu ini di kitab tasir ya bukan ini kalau tasir makanya tadi saya bingung ini tasir itu filul mudore kalau tasir gimana mengembudikan tapi bukan kalau ini kan tasir anta ya domirnya kalau tasir sayyaroyu sayyiru tasir jadi dia ahli dalam mengembudikan safinah tadi ya sufun sufun safinah alias kapal-kapal yang banyak dia itu bisa mengembudikannya ini tasir ya bukan tasir oke lanjut waqor'akul lama wassalat ilaihi yadahu nah kemudian dia itu membaca semua yang sampai kepada tangannya wassalat ilaihi yadahu min kutubin ya dari banyak-banyak buku aljugrafia buku-buku geografi yang dia temukan yang sampai ke tangannya dia baca tuh wama waqial aktoril ardi dan buku-buku tentang letak-letak aktoril ardi letak-letak tempat-tempat di bumi ya letak-letak apa namanya titik-titik di bumi gitu ya ya sama buku tentang geografi gitu ya kemudian fajashafi sodrihi khotirun malaka'at lahu wahawassahu nah ini sebenarnya ini ungkapan istilah ini ya kalimatnya kalimat majas fajashafi sodrihi kemudian khotirun kemudian muncullah dalam dirinya khotirun khotirun itu artinya mempertaruhkan artinya apa dia kan sudah mahir dalam berlayar sudah mahir dalam mengoperasikan kapal-kapal ya kemudian jashafi sodrihi muncullah di dalam dirinya khotirun rasa ingin mempertaruhkan malaka'aklahu ya apa yang dimiliki oleh apa yang ada dalam akalnya wahawassahu dan apa yang ada dalam instingnya maksudnya apa apa itu nah lanjutannya ini akan faham kemudian dia mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya dia bahwasanya dia itu memiliki suatu keyakinan dia memiliki keyakinan yang berlainan dengan keyakinan orang-orang pada zaman itu apa itu bahwasanya dia bahwasanya dia mampu dia bisa untuk sampai ke benua Asia walhindi ya dan juga Hindia bisairi ilal ghurbi fi ardil bahri caranya bagaimana dengan berjalan mengarungi bukan berjalan maksudnya dengan melewati ilal ghurbi dengan melewati barat fi ardil bahri dengan mengarungi lautan dan samudera gitu ya nah maksudnya apa jadi dia itu yakin bahwasanya ada benua yang belum dijamah dan itu bisa dia gapai melalui bisairi ilal ghurbi dengan menempuh perjalanan ke barat dulu fi ardil bahri dengan cara mengarungi lautan sedikit lagi semangat nah bid'atun fil jugurofiah nah ini adalah sesuatu yang bid'ah sesuatu yang baru ya dalam tata geografi ya ahda sahafatah hadisus ini yang mana ini tuh dimunculkan ya diungkapkan oleh fatah hadisus ini seorang anak pemuda hadisus ini yang masih baru umurnya gitu hadisus ini maksudnya apa pemuda yang belum dewasa atau yang masih ya yang dianggap masih ABG lah mungkin ya yang dia itu siapa sih orang baru juga bisa mengemudikan kapal gitu ya mungkin orang-orang pada saat itu itu tidak ada orang-orang yang menanggapi orang-orang orang-orang tidak ada yang mempercayai orang-orang tidak ada yang memahami kecuali orang-orang itu hanya diam atau menganggap dia itu berbohong berbohong wahusibat min qobilil khurofat nah dia itu khusibat disangka dikira min qobilil khurofat dia itu disangka bagian dari khurofat khurofat abatil dan hanya cerita-cerita batil yang tidak benar ada jalun ada jalun yang mana para pembohong mereka biasa yaktun alias bukan datang tapi mereka biasa mengungkapkan itu mengatakan itu bi-amsaliha haknya ini kembali ke khurofat dan abatil para pembohong terbiasa mengungkapkan yang seperti-seperti itu li'amalihim ya maaf bukan li'amalihim ini la'an lahum ya maaf salah baca la'an lahum agar mereka ya mendapatkan bisa babiha haknya ini kembali ke khurofat wal abatil agar mereka dengan itu yablughuna majudan mereka bisa mendapatkan kemuliaan awsarwatan atau fayaan ya walakinnal i'atiquad ar-rasikh nah tapi keyakinan yang kuat ya dari Christopher Columbus tadi la'yuzar'zi'uhu takdhib tidak menggoyahkan bohong apa tidak menggoyahkannya ya at-takdhib pembohongan dari publik yang tadi itu yang dibilang apa anta ente berbohong dan lain sebagainya ya at-takdhibu dianggap berbohong nah la'yuzar'zi'uhu la'yuzar'zi'uhu tidak menggoyahkannya ya walatamhuhu dan juga tidak tidak menghalanginya ya as-su'ubat nah as-su'ubatnya ini fa'il ya jadi kesulitan tidak menghalanginya penganggapan orang-orang bahwa dia berbohong itu tidak menggoyahkannya gitu ya maksudnya fa'kosoda dhalika arrojul ya kemudian alfata ini tidak pakai tidak pakai ya ya fa'kosoda dhalika arrojul alfata nah kemudian si pemuda si laki-laki tadi Christopher Krombos tadi kosoda hukumata kemudian dia menghadap ke pemerintahan Jinua ya pemerintahan kotanya tadi itu kota Jenova ya untuk apa dia mendatangi pemerintahan Jenova untuk apa kira-kira agar pemerintahannya tumiddahu agar pemerintahan bisa membantu dia bisufunin kolail dengan sedikit apa namanya kapal-kapal maksudnya apa dia minta bantuan kepada pemerintah agar ide dia itu disupport agar ide dia bahwa dia bisa menemukan benua lain itu disupport dengan cara diberikan kapal-kapal walaupun sedikit kolaila bima anak kolil ya yus bitu bihar rokyahu yang mana dengan demikian dia bisa meneguhkan rokyahu ide dia ide yang mana yang tadi dia bahwa dia bisa mengarungi lautan melewati barat hingga akhirnya menemukan Asia dan Hindi gitu ya nah kemudian apa yang terjadi fasakhirat minhu ternyata percuma sakhirat dia merugi minhu dari yang apa yang dia lakukan tadi wakhoba sa'yuhu ya kemudian usahanya khoba sia-sia ya tadalika ladai malik al-burtugul demikian juga apa yang dia lakukan terhadap raja burtugul nah burtugul mana ayo burtugul itu bukan burtugul ya burtugul jeruk kalau burtugul itu portugal ya jadi setelah dari hukumah jenuah di itali ya pemerintahan jenuah di itali menolaknya kemudian kerajaan portugal menolaknya summa malik ing kilis summa malik inkilis kemudian dia datang juga ke kerajaan inggris apa yang terjadi ditolak pula apakah christopher colombus menyerah nah jawabannya ada di judul berikutnya takshifu ameriko ya jadi yang mengajar judul christopher colombus ini tidak cukup hanya sampai disini ya ini baru setengah cerita jadi harus dilanjutkan ke takshifu amerika disini lebih seru lagi karena ternyata akhirnya ada yang mendukung ada pihak yang mendukung christopher colombus ya pihak mana itu silahkan dibaca lagi semangat mengajarnya mudah-mudahan barokah ya sehat selalu masyukur rukum alal istimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati